Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya aslan way di channel kesayangan kita bersama aslan way without you kami tiada arti with you kami sangat berarti eh teman-teman gimana kabarnya semoga sehat walafiat ya amin ya rabbal alamin senang sekali di suasana yang syahdu itu kami kami saya bisa jumpa lagi sama teman-teman nanti kita bisa talking-talking ya buat skripsi teman-teman nanti silahkan yang kesulitan chat di kolom komentar yang kemudahan sharing juga ya biar imbang baik kali ini kita sedikit ngobrol tentang korelasi sama regresi teman-teman ya masih sebenarnya ini sering saya bahas di video-video saya cuma saya nih kadang bertanya-tanya juga ya meskipun dalam hati banyak teman-teman banyak teman ya dari teman kita itu yang sedang melaksanakan skripsi ini penelitian itu judulnya pengaruh judulnya hubungan itu apa namanya Pak kalau kayak gini ujinya apa saja gitu ya coba kayak gini nih teman-teman eh hubungan eh judul skripsi teman-teman kalau pakai hubungan berarti dia pakai korelasi ya korelasi kalau pakai ya nanti kita bahas kalau pakai pengaruh judulnya pengaruh berarti teman-teman bisa pakai analisis regresi bisa pakai apa itu analisis pad jalur ya analisis jalur atau apa time series maupun cross-section atau yang lainnya ya tetapi kalau hubungan itu kan mau melihat hubungan ya ada tidaknya hubungan antara variable variable bebas dan variable terikat gitu ya sedangkan pengaruh itu hubungan sebab-akibat kausal jadi mau lihat sebab ada tidak perbedaan gitu ya kalau hubungan teman-teman pilihannya banyak ya korelasi yang pakai korelasi ya clear pakai korelasi itu banyak pilihannya teman-teman mau pakai yang Ranksperiment atau pakai korelasi product moment atau pakai tau kendal tergantung ya makanya ini tergantung apa tergantung jenis jadatannya ya teman-teman coba buka file video saya yang lainnya jadi itu ada tiga pilihannya analisis korelasi ada tiga kemudian kalau analisis regresi untuk melihat pengaruh ya itu apa namanya tentu ada uji prasarat tentunya ya teman-teman ya uji asumsi dan juga tentunya uji hipotesis ya uji asumsinya apa saja prasaratnya ya tergantung lagi tergantung terus ya teman-teman ya enggak ada yang pasti ada pasti asal teman-teman tahu jenis datanya kemudian ukurnya pakai apa kemudian nanti cara pengumpulan datanya bagaimana gitu ya itu pasti kita makanya teman-teman yang sudah ini sudah selesai skripsinya mungkin ya alumnus dari channel aslanwe bisa sharing kalau judulnya nah hubungan dan judulnya pengaruh itu seperti apa bedanya korelasi dan regresi itu dua hal yang berbeda ya jadi teman-teman balik lagi ke regresi tadi ya ada asumsi uji asumsi dan juga hipotesis uji asumsi yang tergantung ya yang jelas harus ada normal harus ada kalau dua kelompok homogen uji homogen kalau dua-duanya normal pakai nanti uji hipotesisnya pakai parametrik kalau yang lain misalnya ada hetero ada multi itu tergantung ya jenis itunya ya balik lagi mau kemarin saya berbahas tentang time search and cross-section ya Nah itu teman-teman ya Nah artinya itu baru nanti uji hipotesis nanti mau uji T itu secara parsial ya baik itu satu variabel full maupun nanti di satu variabel kan bisa dipecah-pecah ya teman-temannya artinya ada beberapa indikator itu mau dilihat ada tidak pengaruhnya itu why not bisa juga itu pakai ya masing-masing uji T pakai uji T kalau bersamaan berarti apa uji apa ya betul uji F ya uji F orang mancing Fisher itu ya jadi itu teman-temannya kalau judulnya teman-teman hubungan udah mau apapun itu pakai korelasi kalau pengaruh apapun pakai regresi gitu ya analisisnya ya ada yang nyebut metode ya whatever lah yang jelas teman-teman paham senjata untuk mengukur hubungan mengetahui ada tidaknya hubungan atau apa relasi senjata untuk melihat pengaruh hubungan sebab-akibat eh sebab akibat itu tadi pakai apa regresi boleh yang lain boleh ya pakai analisis jalur tadi saya sudah bilang atau pakai apa boleh intinya teman-teman disini adalah jangan dibulak balik ya meskipun gosong ya biar biar tapi paham kalau judulnya ini apa gitu ya Nah teman-teman satu lagi yang penting disini teman-teman harus dari awal itu tahu ya teman-teman mau ngapain jadi gini misalnya ya teman-teman mau melihat pengaruh nah maka di pengaruh X terhadap Y maka teman-teman harus sudah ini apa ke lapangannya ini prasurvei kemudian juga baca referensi tentang ada orang sudah meneliti itu belum kalau sudah diteliti berarti nggak boleh boleh saja karena kan masih ada bedanya ya minimal beda orang yang meneliti ya enggak boleh saja boleh tetapi benar-benar dipastikan bahwa disitu memang yang mau dilihat itu variabelnya sama dan memang ada something wrong disitu jangan mengada-ada asal comat kayaknya ini cocok ini judul ujung-ujungnya nanti ngikutin alurnya ternyata alurnya di dalam salah ya boleh nggak ya boleh boleh salah tetapi maksudnya dari terus diperbaiki gitu ya jangan terus salah yang salah itu sudah berjamaah kawan-kawan juga ikut gitu ya begitu pun untuk hubungan ya hubungan pun sama pastikan dulu di tempat penelitian teman-teman nanti itu memang mau mau dicari hubungannya itu apakah hubungan terang atau hubungan gelap gitu ya intinya itu tadi hubungan korelasi pengaruh bisa pakai regresi bisa pakai yang lain kalau hubungan itu ada tiga tadi mau person mau rank experiment maupun tau kendal kalau regresi harus dipenuhi dulu uji asumsinya dan juga kalau hipotesisnya tergantung kita mau warshell maupun simultan bersama-sama ya dan perhatikan jenis datanya sekali lagi jangan asal pakai comat kalau interval harus pakai apa pakai momen produk kalau selain itu pakai apa pakai rank atau tau kendal silahkan yang penting happy dan selesaikan penelitian kalian kalau kesulitan lagi sharing-sharing dong sini jangan malu-malu komentar saja pasti kita akan tanggapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat salam bahagia sukses selamat menikmati